Tongkat rantai kemala jilid 20 tamat. I.S.Y.O.Y.U. nampak merenung sebentar, kemudian berkata. Kalau mendengar ucapan mereka tadi, rupanya urusan masih menyangkut saudara B.E. Ini hari agaknya urusan kita akan percuma maka lebih baik kita pergi saja dari sini. Tetapi sebelum jauh mereka berjalan, mendadak kelihatan lagi sinar-sinar kuning berkelebat di sana-sini, para H.S.Y.O. pun telah menyalakan obor hingga malam itu kelihatan terang-benderang macam siang hari. Jika dilihat dari gelagat saat itu, dua orang gadis yang sedianya hendak mengaduk gereja S.Y.O.L.I.M.S.Y.E. Ia pun sukar untuk keluar dalam keadaan selamat. Kim Cho A. Gyo Lee menghela nafas, dengan suara lesu terdengar ia mulai membuka mulut lagi. Sekarang musuh kita bukan cuma S.Y.O.L.I.M.P lain pihak ada orang-orangnya Kim Cho A. Bun yang kurasa berniat jahat juga terhadap kita. I.S.Y.O.Y.U. yang beradat berangasan, rupanya cepat sekali hilang kesabarannya. Dengan sengit terdengar wanita ini menggeram yang kemudian disusul dengan kata-katanya. Perlu apa takut pada orang-orang Kim Cho A. Bun? Terjang saja paling baik, mari kita adu jiwa dengan siapa saja yang berani menghadang kita. Di antara suara kalut dalam daerah gereja tiba-tiba terdengar suara seorang menyebut nama Buddha, lalu kemudian kelihatan seorang padri tinggi besar berjalan dari antara semak-semak belukar yang lantas berkata dengan suaranya yang berpengaruh besar. Tetapi pada detik itupun terlihat satu bayangan orang berkelebat cepat, dihadapan hweshoo tinggi besar tadi lalu nampak berdiri seorang gadis yang mengenakan kerudung kain sutra di mukanya. Kim Cho A. Giok Li begitu melihat perawakan badan orang itu, dalam kagetnya berseru. Kim Cho A. Kiong Chu. Menang sebenarnya lah, wanita berkerudung tadi adalah Kim Cho A. Kiong Chu, Sedang Hwas Hyo yang dihadapan mereka itu adalah Hian Hoat Taisu adanya Hian Hoat Taisu yang mengadakan penyelidikan lebih dulu Sudah mengetahui bahwa para wanita yang mengadakan pengacauan itu adalah orang-orang dari golongan ular mas Kini melihat lagi wanita berkerudung di depannya Sudah pula ia menduga siapa adanya orang itu Maka dengan resuara tenang ia lalu berkata Oh kiranya Kim Cho A Kiong Chu juga sudah sampai Kejadian-kejadian sungguh membuat otak lolap seperti menjadi lebih tumpul Kenapa siya Olimsia yang sedikit pun tak pernah mengganggu Kim Cho A Bun juga tidak menaruh dendam apapun diserang secara begini hari? Harap supaya Kim Cho A Kiong Chu suka memberi keap penjelasannya Terus terang ku katakan, berkata Kim Cho A Kiong Chu dengan suaranya yang nyaring Memang kau tidak salah, siya Olimsia dengan Kim Cho A Bun tidak ada hubungan suatu apapun Juga tidak bermusuhan Akan tetapi hari ini golongan Kim Cho A Bun datang kemari Bukan karena tidak ada sebabnya Kami sebagai orang bawahan Hanya menjalani tugas untuk membasmi semua hosio dalam gereja siya Olimsia Harap Taisu suka memaafkan kelakuan kami Hian Ho A Taisu menjadi marah Ia lantas membentak Kim Cho A Kiong Chu Begitu enak kedengarannya kau pergunakan lidahmu yang tidak bertulang Kau begitu datang meminta korban jiwa begitu banyak Lalu setelah berhadapan dengan ku lantas minta maaf Kau pakai aturan care apa dan orang mana yang mengeluarkan perintah gila-gilaan kepadamu itu Kim Cho A Kiong Chu tidak menjawab Hanya tertawa geli sendiri Setelah puas ia tertawa Lalu berkata Masih belum tahukah kau orang yang berada di belakang Siapa lagi kalau bukan Be A Tai dari Ho A San Pai Berkata pula Kim Cho A Kiong Chu yang licik sifatnya Hian Ho A Taisu menahan rasa gemasnya yang sudah hampir tak dapat ditaharnya lagi dengan suara dalam ia lalu berkata Maka hutang bocah Ho A San itu sudah harus ditambah lagi Dua kali peristiwa ini tidak mungkin lagi kita lupakan Kim Cho A Kiong Chu agaknya merasa puas yang semua tipu akalnya berjalan lancar Setelah puas ia ketawa cekikan lagi terdengar pula ia berkata Kami yang hanya menjalankan perintah orang lain tentu tidak berdosa Maka lupakanlah permusuhanmu hari ini dengan Kim Cho A Bun kami Hian Ho A Taisu yang berangasan juga adatnya Lantas berjingkrakan seperti orang mabuk arak dengan geram ia membentak Kau enak saja bicara Sekalipun B E Taisu yang membunuh ketua kami lalu menyuruh lagi kalian datang kemari Biarpun tetap dia sebagai musuh kami nomor satu Tapi puluhan Hues Hyo yang mati pada hari ini adalah tanggung jawab kalian orang-orang Kim Cho A Bun Kata-kata kedua orang tadi dengan sendirinya terdengar terang dan jelas oleh Kim Cho A Gyeok Lee dan I S Yau Yew Mendengar ucapannya Kim Cho A Kiong Chu yang mengatakan hanya menjalankan perintah B E Taisu Kim Cho A Gyeok Lee dalam herannya hanya berdiri bengong tak dapat berbuat apa-apa Akan tetapi setelah mendengarkan lagi pembicaraan mereka berikutnya ia lalu maklum apa yang terselip di dalam perkara hari ini dan yang lalu Bagaimana boleh jadi B E Taisu berlaku begini Tolol menyuruh orang goblok ini berkata Kim Cho A Gyeok Lee kepada kawannya Apalagi Kim Cho A Bun dengan dia ada dendaman hebat yang tak mungkin bisa dihilangkan begitu saja HMM Keji Sungguh keji I S Yau Yew dalam soal ini agaknya lebih cepat menarik kesimpulan yang tepat Sebentar kelihatan berlompat jauh dengan disertai suara teriakannya Hian Ho At Taisu jangan kau tertipu olehnya Tidak boleh jadi B E Taisuka berbuat memalukan seperti itu Di sini tentu ada terselip perbuatan Ku Kim Cho A Bun yang untuk menutupi perbuatannya Lalu menimpahkannya kepada B E Taisu Tentang kematiannya ketua kalian Pek Taisian Su juga belum tentu ada perbuatan saudara B E Bukan mustahil juga kalau ketua kalian itu terbunuhnya oleh orang-orang keju jahat dari Kim Cho A Bun Tidak percuma Kim Cho A Kiong Chu menjadi kepala dari golongan ular mas Bila mana atas ucapannya I S Yau Yew lantas memperlihatkan kegusarannya Sudah sendirinya akan terbongkar seluruh rahasianya Maka dengan masih berdiri tenang-tenang saja Malah sambil tertawa lagi ia lantas bertolak pinggang Ia menunggu sampai selesai Diucapkannya kata-kata I S Yau Yew tadi lalu berjalan lagi maju setindak mendekati Hian Ho A Taisu serta menanya Hian Ho A Taisu, apa dengan obrolan bocah cilik itu kau percaya? Tanda petik Akan tei api, meski bagaimanapun, berangasan I S Yau Yew tadi betul-betul telah dicamkan dalam otaknya Hian Ho A Taisu Mendengar pertanyaan Kim Cho A Kiong Chu dengan lambat-lambat ia menyaut Boleh percaya, boleh juga tidak, itu tergantung nanti kalau perlu Tapi jika kalian berdua pihak yang sama-sama mengaku sahabatnya B E Tai Aku lihat adanya perbedaan yang sangat menyolok mata Itu Nona yang mengatakan kawannya juga, membelanya Tetapi kau begitu terang-terangan menjelanya Dari situ saja lolap dengan gampang mengambil kesimpulan siapa adanya kawan orang si B E Itu yang asli dan yang mana cuma menggunakan namanya saja Tetap Hian Ho A Taisu tiba-tiba seperti mendengar suara Mukanya pucat mendadak dengan suara geram lalu ia membentak Mulai hari ini Si A O Lim Sye adalah musuh Kim Cho A Bun Tanda seru Sebentar saja dari atas pohon dan atap-atap rumah Muncul orang-orangnya Si A O Lim Sye yang kemudian dengan cepat sudah mengurung Kim Cho A Kiong Chu bersama orang-orangnya Oborapi pun telah dinyalakan terang-terang, membuat suasana menjadi terang-benderang dan agaknya sudah melebih terangnya siang hari Tetapi Kim Cho A Kiong Chu tidak menjadi gentar atas kepungannya para Ho Sye tadi Rupanya ia sudah ada rencananya sendiri dalam menghadapi mereka Sebentar terlihat ia memberi isyarat tangan kepada orang-orang Kim Cho A Bun yang di bawah perintahnya Kim Cho A Gyeok Li yang melihat gerakan tangan Kim Cho A Kiong Chu dalam kagetnya telah berseru Celaka Jatuh juga malam ini Pamer Sye O Lim Pei Betul saja lantas terlihat sinar remas berkelebatan di berbagai penjuru angin Menyusul mana lantas terdengar jeritan ngeri saling susul Beberapa orang Hwasyo roboh bergelimpangan Pada saat-saat demikian itu, mendadak tampak sesosok bayangan orang Itu adalah B.E.Tai yang datang tepat pada waktunya Kim Cho A Gyeok Li yang mempunyai daya penglihatan cukup lihai, lantas berseru B.E.Tai, adakah kau betul di situ? B.E.Tai yang sedianya hendak menerjang Begitu mendengar panggilan Kim Cho A Gyeok Li lantas betal bergerak Dengan pedang Cho A Ong Kiam di tangan ia mulai berjalan masuk dalam kalangan Melihat munculnya pemuda ini agaknya ia Syao Yeo pun kegirangan Hingga tanpa memperdulikan keadaan di sekelilingnya ia lantas berteriak Kim Cho A Gyeok Li yang pernah masuk dalam anggota Kim Cho A Bun Begitu melihat pedang Cho A Ong Kiam itu lantas melompat-lompat kegirangan Ia mengetahui benar apa kegunaan pedang tajam itu Ia adalah pedang pusaka sebagai tanda bahwa pemiliknya adalah ketua golongan Kim Cho A Bun Maka sambil menghadang di depan Kim Cho A Gyeok Li wanita ini berseru Gyeok Li Terang sekali pedang Cho A Ong Kiam ada dalam tangan B.E.Tai itu berarti kau harus menyerahkan jabaran ketua kepadanya Akan tetapi Kim Cho A Gyeok Li yang mendengar itu hanya ganda dengan tertawa Setelah selang sesaat ia lalu berkata Apa dia mau kedudukanku? Kau jangan lupa B.E.Tai adalah ketua dari Ho A San Pei siapa mau taat padanya Kim Cho A Gyeok Li agaknya tidak mau menyerah begitu saja Dengan kerasia lalu berkata pula Ha jangan kau lupakan peraturan kami Yang menetapkan bahwa siapa yang memegang pedang Cho A Ong Kiam Dia adalah orang yang harus kita junjung tinggi Kepadanya kita harus mengabi Kim Cho A Gyeok Li Kim Cho A Gyeok Li Kim Cho A Gyeok Li Terdiam ia tak dapat berdebat pula Wajahnya merah seketika Kim Cho A Gyeok Li yang mengira sudah menang dalam perang lidahnya menyerang lawan habis-habisan Dan lantas menghadang B.E.Tai seraya katanya B.E.Tai Dengan tenang sambil senyum-senyum simpul berkata Tajamnya pelang Cho A Ong Kiam cukup dapat menghukum orang yang diingini Sekalipun ada niatan ku hendak mengembalikan pedang ini kepadamu Tapi melihat dari kelakuanmu yang begitu kejam jahat tidak mungkin ku serahkan padamu Bagaimana akan jadinya nanti kalau kau pakai pedang Cho A Ong Kiam ini untuk mengganas dalam dunia rimba persilatan Kim Cho A Gyeok Li Ia maklum dengan kata-kata Tadiak mungkin yang diucapkan si pemuda itu Tidak mungkin juga ia dapat merebut pedang tajam Cho A Ong Kiam itu dari tangan anak muda itu Itulah yang menyebabkan timbulnya lagi napsu iblisnya wanita jahat ini Kepada para hwasyo yang belum meninggal ia ingin menghasut lagi Maka lantas berseru Para hwasyo dari siau limpe dengari orang yang menjadi pembunuh ketua kalian Sekarang sudah ada di sini Apa yang kalian tunggu lagi? Ratusan hwasyo yang ketinggalan dari sasaran jarum beracun Kim Cho A Bun Lantas berteriak-teriak Keadaan menjadi kalut Di sana sini lantas terdengar suara ribut Siap mereka mengurung hendak membunuh B E Tai I.S.Y.O.Y.U. yang melihat keadaan tidak menguntungkan Cepat lantas berteriak hendak menahan gerakan orang-orang gereja Sia Olimsie Kalian jangan kena diadu dombakan Jangan sembarangan percaya omongan dia Karena tidak mustahil juga Kalau aku mengatakan Dialah pembunuh ketua kalian yang sebenarnya Di sini cukup banyak saksi Tentu kalian sendiri juga cukup melihat bagaimana kejamnya Perbuatannya tadi apa dengan orang sekejam seperti dia Kalian mau percaya? B E Tai tidak mengatakan apa-apa Ia hanya bersenyum-senyum saja Ia yang yakin sekali betapa tajam pedang Cho A Ong Kiam Lantas nampak digerakan di depan Kim Cho A Kiong Chu Ia berkata Kim Cho A Kiong Chu Betulkah Pek Tai Siaw Su aku yang bunuh? Pertanyaan yang diajukan oleh B E Tai di hadapan Kim Cho A Kiong Chu Keren serta berwibawa Membuat orang yang mendengarnya mau tak mau mengakui ketidakbenaran perkataan wanita yang disemprotnya Akan tetapi dasar Kim Cho A Kiong Chu orangnya licik Sesaat ia terdiam tak dapat menjawab Tetapi akhirnya berkata juga Adakah peraturan yang melarang aku mengatakan kau membunuh Pek Tai Sian Su? B E Tai mendengar kata-kata itu lantas menjadi geli dalam gelinya itu Ia tertawa nyaring sekali sampai lupa bahwa ia kini berada di antara orang banyak H M M M M serunya Si pemuda telah melihat betapa kejamnya wanita di depan gereja Sia O Lin Sia ini Mayat orang-orang Sio Lin Pei satu persatu pada berubah hitam B E Tai lantas dibikin sadar Bagaimana ketua partai ke-23 dan 24 yang terbinasa karena tangan jahatnya orang-orang Kim Cho A Bun Melihat lagi keadaan di tempat itu pada ketika itu Banyak H W Sio yang nampaknya garang-garang mukanya Yang memusuhinya Apabila ia tidak dapat beke ijazah sebat Bagaimana kalau nanti kejadian orang-orang Kim Cho A Bun bersama orang-orang Sia O Lin Pei mengeroyoknya Memikir demikian Ia lantas menghunus kembali pedang Cho A Ong Kiam yang lantas dibolang-balingkan ke depan Membuat ratusan orang-orangnya Kim Cho A Bun melihat sinarnya itu pada ketakutan Dengan suara santar B E Tai berkata Semua orang perempuan Kim Cho A Bun dengar Tahukah kalian sampai di mana ketajaman pedang pusaka turunan Kim Cho A Bun ini Para wanita golongan Kim Cho A Bun mulai gaduh keadaannya Serem tak mereka berseru Cho A Ong Kiam Memang betul pedang Cho A Ong Kiam yang dapat menggunakan sinar tajamnya Membunuh orang adalah pedang pusakannya Cho A Ching yang menjadi pendiri dari golongan ular mas XXII Kim Cho A Bun rusak di tangannya Kim Cho A Kiong Che U yang ugal-ugalan Pada saat itu B E Tai sudah menghadap ke arah Kim Cho A Kiong Che U dan membentak Kim Cho A Kiong Che U, apakah kau masih belum mau menerima asalah? Kim Cho A Kiong Che U yang ugal-ugalan mana mau menyerah mentah-mentah? Maka dengan tertawa seram malah ia balik membentak Kesalahan apa yang harus aku akui? Sedari dulu sehingga untuk selanjutnya semua orang dari Ho A San Pai Adalah tetap menjadi pecundang-pecundang Siapakah yang takut kepada dirimu? Lalu ia sudah menghadap kepada ratusan orang-orangnya dan berteriak Para saudara-saudara dari Kim Cho A Bun Pertempuran kali ini akan menetapkan jatuh atau bangunnya golongan ular mas kita Mari kita maju dan membunuh bocah dari Ho A San ini terlebih dahulu Tapi Kim Cho A Kiong Che U mana mungkin mendiamkan pemuda idamannya dikeroyok oleh para wanita dari golongan ular mas itu? Maka dengan sekali loncatan saja ia sudah berada di depannya si pemuda dan berteriak Para tachie dan adik-adik yang budiman Siapakah yang tidak tahu akan peraturan kita yang menjunjung tinggi pedang Cho A Ong Kiam? Lupakah kalian bahwa orang yang memegang pedang Cho A Ong Kiam lah yang harus dijadikan Kim Cho A Tai Ong kita? Ada beberapa orang dari golongan ular mas yang sedianya sudah maju mendengar kata ini sudah ragu-ragu dan mundur kembali Tapi Kim Cho A Kiong Che U sudah menjadi kalap dan membentak Siapa yang berani berontak, pagutan ribuan ular lah yang menjadi hukumannya Lalu ia menghadapi B E Tai dan berkata kepada si pemuda B E Tai jangan kau menggunakan orang menjadi termangu saja Siapakah yang tidak tahu bahwa kau menjadi murid dan keturunan Ho A San Pei? Mungkin orang dari Ho A San Pei mau mengimpikan jabaran Kim Cho A Tai Ong kami Sungguh satu lelucon yang baru pernah kudengar di hari ini Mendengar disebut-sebutnya nama Kim Cho A Ong Kiam Dan setelah mengerti apa artinya pedang tajam ini cepat B E Tai sudah menyerahkan Cho A Ong Kiam ke dalam tangannya Kim Cho A Gyeokli Kim Cho A Gyeokli juga bukannya orang goblok Ia mengerti akan maksud orang idam-idamannya Maka setelah mencabuti Cho A Ong Kiam yang diacungkan di atas kepalanya Ia sudah berkata kepada orang-orang dari golongan ular mas pula B E Tai adalah orang dari Ho A San Pei Tapi para saudari San Dari tentu dapat mengenali aku Kim Cho A Gyeokli Masih orang dari Kim Cho A Bun juga Para tajie dan adik yang budiman Janganlah kalian mengekor di belakang buntutnya Kim Cho A Kiong Chu yang berandalan dan kejam Lihatlah para Ho Sio Siao Lim Pei yang sudah mengurung di sekitar kalian Pikirlah dengan masak-masak Apakah akibatnya jika kalian membandel dan ikut di belakang perintahnya Kim Cho A Kiong Chu Sebetulnya bukan Kim Cho A Kiong Chu tidak mengetahui bahaya apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang golongannya di sini Tapi karena tadi ia berada di dalam kemarahan yang tidak terhingga sehingga melupakan yang pentingnya Kini mendengar kata-katanya peringatannya Kim Cho A Gyeokli ini Cepat ia sudah dapat mengambil keputusannya Maka dengan keras ia berteriak Kim Cho A Gyeokli Dengan ilmu yang sekarang kau punya ini Mungkinkah kau dapat menandingi diriku? Sekarang begini sajalah akan kuatur Berhubung kini aku masih ada urusan lainnya lagi yang terlebih penting Maka belajarlah ilmu silat yang terlebih dalam lagi dan empat hari Kemudian akan ku tunggu kau dipuncak Syokli Hang Untuk memperebutkan kedudukan Kim Cho A Kiong Chu ini Lalu dihadapinya rombongan orang dari rombongannya sendiri Dari pandangan sinar matu yang penuhi bawah Sehingga membuat semua orang yang kebentrok dengan sinar matanya Dengan tidak terasa telah dapat ditundukkan semua Inilah suatu pertandaan agar semua orang Kim Cho A Bun dapat mengikutinya Dan pergi meninggalkan Syolim Sye B.E.Tai yang tahu jika di sini ia membunuh Kim Cho A Kiong Chu Memang terlebih mudah Tapi jika mengingat akan kesalahpahaman yang telah terjadi Di antara delapan partai besar dan Hoa San Pai Karena diadu dombakan oleh Kim Cho A Kiong Chu Telah kalah jadinya jika Kim Cho A Kiong Chu sudah mati Dan sukarlah memberikan penjelasannya lagi Maka didiamkan saja Kim Cho A Kiong Chu Mengajak orang-orangnya meninggalkan dirinya Kim Cho A Gyo Lee memandang ke arahnya B.E.Tai Biarpun ia tidak mengerti akan maksudnya si pemuda yang melepaskan musuhnya begitu saja Tapi ia tidak berani berkata-kata mengeluarkan bantahannya Tidak demikian dengan I.S.Y.O.Y.U. yang berangasan Terlihat gadis ini tertawa dingin dan membentak Mau lari? Tidak mudah lagi kawan Biarpun saudara B.E. dapat melepaskan kau pergi dari sini Tapi jangan lupa permusuhan yang baru saja kau tanam kepada para H.W.S.Y.O. dari S.Y.O.L.I.M.S.Y.E Mungkinkah mereka mau melepaskan dirimu begitu saja? Kata-katanya I.S.Y.O.Y.U. ini ada sedikit mengandung hasutan juga Sehingga membuat para H.W.S.Y.O. dari S.Y.O.L.I.M.S.Y.E Tidak dapat melupakan dengan mereka kepada orang Orang dari golongan ular mas tadi yang telah membunuh-bunuhi kawan-kawan mereka dengan jarum mas beracunnya Terdengar suara teriak-teriakannya yang riuh dan betul saja para H.W.S.Y.O. dari S.Y.O.L.I.M.S.Y.E Sudah mulai bergerak dan maju mengurung orang-orangnya Kim Choa pun tidak membiarkan mereka pergi dari situ B.E. yang cukup tahu kesalahpahaman di antara dirinya dengan S.Y.O.L.I.M.P masih belum lenyap Sukarlah rasanya menghindari bentrokan ini Tapi ia juga tahu akan kelihayannya Kim Choa Kiong Chu Dan sudah pasti orang-orang dari golongan ular mas dapat mundur meurut rencana Betul saja orang-orang dari golongan ular mas yang sebelumnya sedari siang-siang Sudah menyiapkan jalan mundur sebentar saja sudah lenyap dari situ Dan lari meninggalkan para H.W.S.Y.O.L.I.M.S.Y.E I.S.Y.O.Y.U. yang melihat B.E.T.I. dan Kim Choa Gyokli Seperti tidak ada niatannya untuk membasmi Kim Choa Bun sudah membanting-bantingkan kakinya Tapi biar bagaimana ia tidak berani menyalahkan kepada si pemuda Maka ia hanya mengeluarkan penyesalannya kepada Kim Choa Gyokli Gyokci Ye, mengapa kau tidak membantu para H.W.S.N.Y.O. dari S.Y.O.L.I.M.S.Y.E Mengapa kau membiarkan Kim Choa Kiong Chu lolos dari sini? B.E.T.I. menghela nafas dan berkata Janganlah terlalu mendesak sekali kepada orang yang sudah terdesak ke pinggir jurang Atau celakalah jika sampai terjadi Kim Choa Kiong Chu menjadi nekat dan mengadu jiwa Bagaimanakah jadinya jika orang-orang dari golongan ular Mas itu menggunakan jarum mas berbisa mereka menyerang dengan kalang kabutan? Bukankah dengan kira kita tadi berarti menyuruh mereka membunuh-bunuh para H.W.S.Y.O. lagi S.Y.O.Y.U. dapat dibikin mengerti dan terdiam tidak berkata-kata Dilihatnya orang-orang dari Kim Choa Bun itu sebentar saja sudah lenyap semua dari pandangan mati mereka Ini waktu H.W.S.Y.O. H.W.S.Y.O. dari S.Y.O. Lim S.Y.O. juga sudah menyaksikan bagaimana B.E.T.I. perang lingin dengan orang-orang dari golongan ular mas Maka mereka sudah menjadi ragu-ragu dengan kata-katanya Kim Choa Kiong Chu yang mengatakan tokoh Kim Choa Bun ini datang ke S.Y.O. Lim S.Y.E. membunuh-bunuhi para H.W.S.Y.O. hanya menurut perintahnya si anak muda saja Maka mereka membiarkan B.E.T.I. Kim Choa Gyokli dan S.Y.O.Y.U. bertiga berjalan dengan leluasa B.E.T.I. yang tak mau banyak urusan sudah menghadap H.W.S.Y.O. Attaisu berkata Tentang kematiannya P.T.I. S.Y.O. yang menjadi ketua S.Y.O. Lim Pei sebetulnya hanya terkena racun dari golongan ular mas tadi juga Untuk mendapatkan kepastiannya, harap T.I. S.Y.O. dapat mengajak tujuh ketua partai lainnya Empat hari kemudian bertemu di puncak gunung S.Y.O. Kli Hang di gunung Ho Asan Di sana setelah kita berhasil menangkap Kim Choa Kiong Chu sebagai terdakwa juga masih ada beberapa saksi orang dari Lembah Kodok Perak Umuk menjelaskan duduknya perkara tentang ini Berhubung waktu yang tidak mengizinkan, kami orang akan berangkat ini hari Lalu dengan mengajak I.S.Y.O. Ye U dan Kim Choa Kiong Chu berdua ia sudah pergi meninggalkan S.Y.O. Lim S.Y.O. Para H.W.S.Y.O. S.Y.O. Lim S.Y.O. yang tadi telah melihat bagaimana B.T.I. menalangi mereka dari serangannya Golongan Kim Choa Bun sudah membiarkan rombongannya si anak muda meninggalkan S.Yong San Betul saja 4 hari kemudian orang-orangnya dari 8 partai sudah pergi ke puncak S.Y.O. Kiong Chuang Sudah dapat ditangkap hidup-hidup oleh B.E.T.I. dengan dibantu oleh orang-orang dari Lembah Kodok Perak Di sanalah kesalahan pahaman sudah dapat mendapat pengertian dari kedua pihak karena adanya orang-orang dari Lembah Kodok Perak yang menjadi saksi Sampai di sini selesailah pertikaian di antara 8 partai besar dan Hua Sanpei sehingga tidak sampai terjadi pertumpahan darah yang besar-besaran S.Y.O. Akhir cerita di Pulau Gautong Pulau Gautong terletak di sebelah barat dari Laut Teng Hei, pemandangan yang indah dikelilingi oleh air laut yang membiru membuat orang yang datang ke sana dapat melupakan akan segala galanya Jika kita mengatakan pemandangan di siang hari sangat indah, pemandangan malamnya Pulau Gautong juga tidak kalah indah dari Pulau Nirwana Bau harum yang semerba membuat orang yang sedang memdang ke laut bebas dapat tertidur dengan cepat dan nyanya Tiba-tiba di antara semak-semak pohon yang banyak terdapat di sana sudah terlihat empat bayangan hitam berkelebat Langsung bayangan-bayangan ini berindap-indap masuk ke daerah pedalaman dari Pulau Gautong Di pusat tengah-tengahnya Pulau Gautong ini terdapat beberapa rumah bagus yang seperti istana Inilah istana keluarga Xiao yang ternama, sayang sekarang sudah didiami oleh Li Tian Khao Yang menjadi suami keduanya Gautong Sin Khao Empat bayangan yang sedang menyatroni istana kangkangannya Li Tian Khao ini seperti senang dan gembira Karena tidak mendapat rintangan sesuatu apa tapi biarpun demikian mereka cukup tahu akan kelihiannya Li Tian Khao dan Gautong Sin Khao Suami istri berdua yang tidak dapat dibuat gagabah sama sekali Maka biarpun dengan muka berseri-seri, tapi rasa takutnya masih tidak dapat dihilangkan sama sekali Pulau Gautong yang disohor-sohorkan itu ternyata hanya begitu saja Berkata satu bayangan pendek kecil yang berjalan di depan mereka Seorang yang membawa-bawa pedang tumpul yang berada di sebelahnya sudah turut menyambung kata-kata kawannya Sungguh kita terlalu takut kepada bayangan sendiri Ternyata pula Gautong juga tidak perlu harus ditakut-takuti Tapi seorang tua yang berada di belakang mereka sudah menuntut pembicaraannya dan berkata Pedang tumpulmu itu biarpun dapat malang melintang di dunia kangkou Tapi di sini janganlah kau terlalu mengagul-agulkannya Lihat saja setelah dapat bertemu dengan mereka Siapakah empat orang yang seperti bermaksud mencari gara-gara dengan litian kau dan Gautong Sin KHO ini? Ternyata mereka bukan lain daripada sisa tokoh Eyesan Peibu Siang Sian Ong dan Jiye Sian Seng berdua Dan si kakek pendek Yau Kiyukong serta si pelajar pedang tumpul Mereka secara diam-diam telah menyatroni pulau Gautong dengan tidak pernah mendapat rintangan sesuatu apa Mendadak di malam yang sunyi itu sudah terdengar satu suara jeritannya seorang wanita yang menyayatkan hati Sebentar terdengar ia menangis, sebentar tertawa cekikikan seperti lagunya orang gila saja Empat orang itu menjadi saling pandang dengan tidak mengerti Tapi mereka tidak diberi kesempatan untuk mengerti karena mendadak terlihat Empat bayangan pula berkelebat yang menghadang di depan mereka membentak Perintah dari Suhu, bahwa para tamu yang datang di tengah malam buta tidak akan mendapat pelayanan yang sebagaimana mestinya Jia Sian Seng, Bu Sian Sian Ong, Kiyo Kiyukong dan si pedang tumpul berempat yang melihat kedatangan mereka sudah dapat dipergoki Orang menjadi kaget, dilihatnya empat orang yang menghadang di depan ini terdapat dari empat anak muda Inilah empat kongcu bawahannya Gautong Sin KHO dari hasil pertandingan di dalam Tong Tusan Chung Dan orang yang mengeluarkan bentakan tadialah Tiam Pek Kongcu yang menjadi kepala mereka Si pelajar pedang tumpul yang tidak dapat menahan sabarnya sudah maju tertawa berkakakan, kemudian berkata Mengapa suhumu, si janda genik itu tak mau menongolkan mukanya kepada kami? Tidak disangka dia dapat berlaku demikian sombong dan hanya mengutus empat murid kolokannya saja Tiang Pek Kongcu tidak mau banyak bicara Seret pedangnya sudah digerakkan dan menyabet ke arah mukanya si pelajar pedang tumpul Si pelajar pedang tumpul tidak menyangka gerakannya Kongcu pilihan ini dapat sesebat ini hampir-hampir saja mukanya menjadi baret Jika ia tidak dapat berlaku sebat biarpun demikian Setelah ia loncat menghindari serangan pedang tadi Dilihat lengan bajunya sudah menjadi sobek terkena tusukan pedang lawan Tiang Pek Kongcu tertawa dingin dan mengejek Bagaimana? Beranikah kau menghina suhu kami lagi? Nyalinya si pedang tumpul telah dibuat menjadi kecil Memang ilmu pedang keluarga Siau tidak mudah untuk dibuat main Maka ia tidak dapat berbuat sesuatu apa dan terdiam di tempatnya Bu Siang Sian Ong tidak puas dengan sikapnya si pedang tumpul Yang hanya galak sebentaran saja cepat ia menghadang di depan kawannya dan berkata Biar aku Bu Siang Sian Ong menerima sedikit pelajaran dari ilmu pedang keluarga Siau Lalu dengan telapak tangan kosong ia sudah menyerang ke arah Tiang Pek Kongcu Tiang Pek Kongcu bukan sembarangan Kongcu gadungan yang tidak mempunyai biji matu Untuk memberdakan orang melihat gerakan orang yang sebat ia juga sudah menggunakan pedangnya melayani dengan penuh kewaspadaan Tampak tiga Kongcu lainnya yang melihat kawannya sudah bergerak tidak mau ketinggalan Kim Leng Kongcu Maju untuk menghadapi Jiye Sian Seng Ho A yang Kongcu Maju dirintangi oleh Kiao Kiyukong dan To Ho A yang tidak mendapat lawan terpaksa juga sudah menyerang si pelajar pedang tumpul Untuk menghadapi Tiang Pek Kongcu mungkin si pedang tumpul masih tidak dapat memberikan perlawanannya yang sempurna Tapi untuk menghadapi To Ho A Kongcu yang menjadi buncitnya dari empat Kongcu pilihannya Gow Tong Sin KHO ini Sebagai seorang jago kolot, mana mungkin ia dia mandah menerima saja Maka serulah delapan orang yang bertempur menjadi empat rombongan ini Waktu itu suara tangisan yang mengenaskan tiba-tiba sudah terdengar lagi Empat Kongcu yang mendengarnya sudah menjadi kaget dan cepat keluar dari kalangan pertempuran berkumpul menjadi satu Ah, penyakitnya kumat lagi, terdengar Tiang Pek Kongcu berkata Tiang Pek Kongcu yang menjadi pemimpin dari tiga Kongcu lainnya sudah memberi isyarat dan berkata Mari kita pergi lalu dengan tidak memperdulikan empat musuhnya Empat Kongcu ini sudah berpencaran dan lenyap dari pandangan mata Si pelajar pedang tumpul memasang kupingnya dan sebentar terdengar berkata seorang diri Aku seperti pernah kenal dengan lagu suara orang yang menangis ini, siapakah dia sebetulnya? Kiao Kiu Kong, Jai Sian Seng dan Bu Sian Sian Ong memandang ke arah Seng Kawan dengan sorot mata menanya Tiba-tiba si pelajar pedang tumpul seperti baru terbangun dari lamunannya sudah loncat dan berteriak sendiri Ah, 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 kini taulah aku siapa dia adanya Siapa? tanya Kiao Kiu Kong dengan tidak mengerti Anak perawannya si janda genit yang bernama Xiao Bengeng, kata si pelajar pedang tumpul yang memberikan kepastiannya Qiang Kiu Kong masih belum mengerti dan menanya lagi Mengapa dia dapat berada di sini? Si pelajar pelang tumpul menggeleng-gelengkan kepalanya sebentar baru berkata Sebetulnya Xiao Bengeng tidak mau ikut kepada mama genitnya pulang ke Pulau Gotong Tapi si janda genit sudah memaksa dan menyeret anak gadisnya sendiri dipaksa pulang juga Mendengar suaranya yang sebentar menangis itu, mungkin Xiao Bengeng telah dipaksa menjadi gila Sewaktu mereka berkata-kata merundingkan penghidupannya Xiao Bengeng yang dipaksa menjadi gila oleh ibunya sendiri itu Suara tangisan seperti dibekap orang saja, tiba-tiba sudah lenyap dan tidak terdengar Qiang Kiu Kong, Jai Sian Seng Bu Siang Sian Ong dan si pelajar pedang tumpul berpandang-pandangan sebentar dengan heran Melihat kepandaiannya empat murid comotannya Gotong Sin KHO tadi Dengan hanya mengandalkan Qiang Kiu Kong berempat saja Tidak mungkin mereka dapat mengacau Pulau Gotong dengan senaknya Maka setelah berunding sebentar empat orang ini sudah memutuskan untuk sementara keluar dari Pulau Gotong Dan meminta bala bantuan untuk lain kali menyatroni lagi Tapi sebelum Bu Siang Sian Ong CS dapat meninggalkan pulau Tiba-tiba dua bayangan pula berkelebat dan tau-tau di hadapan mereka sudah muncul Li Tiakau dan Gotong Sin KHO berdua Melihat orang yang telah membunuh-bunuhi orang-orang dari partainya Bu Siang Sian Ong dan Jie Sian Seng sudah menjadi kalap Terlihat Bu Siang Sian Ong maju selangkah dan membentak Li Tiankau, kini sudah waktunya untuk kau membayar hutangnya OEY Sanpei kami Li Tiankau tertawa berkakakan Hanya mengandalkan empat orang yang seperti kalian ini Terdengar ia mengeluarkan suara ejekannya Gotong Sin KHO juga tidak mau ketinggalan dari suami keduanya dan maju turut berkata Sudah lama aku mendengar nama besarnya Bu Siang Sian Ong dari OEY Sanpei Tidak disangka di sini kita baru dapat bertemu muka Bu Siang Sian Ong yang sudah tidak dapat menahan sabarnya Cepat menyerang ke arah Li Tiankau sambil membentak Lihat serangan Li Tiankau masih tertawa riang Ia tidak bergerak dari tempatnya dan hanya mengangkat jempolnya sedikit saja Sudah cukup memaksa Bu Siang Sian Ong membatalkan serangannya Siapakah yang tidak tahu akan kelihayanya Li Tiankau di sumur kematian Dan Kui In Chun sudah banyak sekali orang yang terkena serangan jempol ini Salah satu juga termasuk Kiao Kiu Kong yang pernah merasakan kekejamannya manusia serigala ini Si kakek pendek Kiao Kiu Kong yang tahu akan lihayanya Li Tiankau Mana membiarkan Bu Siang Sian Ong terluka Maka dengan menggeram kerasia sudah turun ke gelanggang pertempuran untuk membantunya Li Tiankau yang harus menghadapi dua musuh tangguh tidak menjadi takut Dilawannya dengan hati-hati dan lama-kelamaan ia pun sudah mulai dapat mendesak mundur dua lawannya Ji Sian Seng dan si pelajar pedang tumpul tidak mau membiarkan pihaknya dihina orang Mereka berbareng sudah maju untuk membunuh Li Tiankau si jahat itu Gotong Sin KHO yang melihat suaminya mau dikerubuti orang sudah tidak mau ketinggalan dan membentak Hei, bagaimana kalian ini? Mengapa melakukan pengeroyokan? Lalu bekas janda kembang ini sudah mengeluarkan pedangnya dan menahan kedatangannya Ji Sian Seng dan si pelajar pedang tumpul Untuk sementara di pihak gelanggangnya Gotong Sin KHO ini tetap seimbang kekuatannya sehingga setelah mereka berkutatan mengeluarkan ilmu kepandainya masing-masing Ini waktu mendadak muncul pula empat bayangan yang segera membantu Li Tiankau dan Gotong Sin KHO Mereka adalah Tiang Pek Kong Chu, Kim Leng Kong Chu, Hoa Yang Kong Chu dan Tohoa Kong Chu Tiang Pek Kong Chu mencerit keras dan pedang Choa Ong Kiam sudah meminta korban pula Sehingga dengan demikian legalah Kiao Kiu Kong harus seorang diri melawan Li Tiankau Kim Leng Kong Chu dan Hoa Yang Kong Chu sudah menyerang ke arah Ji Sian Seng sehingga membiarkan Gotong Sin KHO seorang melawan si pelajar pedang tumpul Sebelum kedatangannya empat Kong Chu pilihan ini Bu Siang Siang Ong CS sudah sukar mendapatkan kemenangan, apalagi setelah kedatangan mereka, mengeluhlah empat orang yang berniat mengacaukan pulau Gotong Tapi dasar nasibnya si pelajar pedang tumpul CS sedang bagus-bagusnya, maka terlihat tiga bayangan pula yang datang ke sana Salah satu dari tiga orang yang baru datang ini dengan pedang Choa Ong Kiam di tangan sudah menyabet ke arahnya Tiang Pek Kong Chu Tiang Pek Kong Chu mencerit keras dan pedang Choa Ong Kiam sudah meminta korban pula Sehingga dengan demikian legalah Kiao Kiu Kong yang tadinya sudah rada-rada terdesak juga Li Tian Kau, Gotong Sin KHO, Kim Leng Kong Chu, Hoa Yang Kong Chu dan Tohoa Kong Chu menjadi kaget dan berbarang mereka telah lompat keluar kalangan pertempuran dan berdiri menjadi satu Siapakah orang-orang yang baru datang ini? Mereka adalah Kim Choa Gyok Li, I.S. Yao Yeu dan B.E. Tai yang memegang pedang Choa Ong Kiam di tangan kanan dan sebelah tangannya lagi menggendong seorang gadis yang menyahut awut-awutan Setelah berhasil menyelesaikan dirinya Tiang Pek Kong Chu, B.E. Tai sudah melepaskan dirinya si gadis besum yang tidak lain daripada si Yao Beng Eng adanya Gadis yang suka mengenakan pakaian hijau ini mempunyai muka yang pucat dan kucel karena sekian lama tidak terkena sinarnya matahari sama sekali Ternyata si Yao Beng Eng yang telah dipaksa pulang oleh ibunya dengan kekerasan saking kesal dan tidak berdaya Sering ia berlaku seperti orang setengah gila saja dan mengharapkan dapat dilepaskan sehingga ia dapat mencari dirinya B.E. Tai yang menjadi pemuda pujaannya Sayang Go Tong Sin KHO hanya mempunyai seorang anak saja sehingga terpaksa biar bagaimana ia tetap tidak dapat melepaskannya Agar ia tidak dapat kabur ibu ini telah mengurung dirinya seng anak di satu ruangan batu yang dijaga bergilir oleh empat kong cu Pilihannya yang telah diambil menjadi murid untuk meneruskan ilmu pedang keluarga si Yao Sewaktu cu siang siangong sekalian yang baru naik ke pulang Goutong dan dengar suara tangisan itu Memang betul suara tangisannya si Yao Beng Eng sehingga empat kong cu yang mendengarnya segera meninggalkan lawan-lawannya dan keripuhan mendiamkannya Berbareng dengan kedatangannya bu siang siangong sekalian Dari lain tepi B.E. Tai dengan mengajak Kim Cho A. Gyok Lee dan I.S. Yao Yew juga sudah mendarat Maka mendengar suara tangisannya si Yao Beng Eng itu Sebentar saja si pemuda dengan mudah sudah dapat menemukan tempat ruangan batu yang digunakan untuk mengurung dirinya gadis kekasihnya Dan dengan kera demikian akhirnya B.E. Tai berhasil menolongnya dan membawa kemari Munculnya si Yao Beng Eng telah membuat Goutong Sin K.H.O. yang menjadi ibunya menjadi tergetar Cepat ia maju dan memanggil Beng Eng Tanda petik Terlihat tangan putihnya Goutong Sin K.H.O. diulurkan dan siap untuk menarik anaknya kembali Tapi si Yao Beng Eng Dengan membalikan muka sudah berteriak dengan dingin Jangan menyentuh tubuhku Tanda petik Goutong Sin K.H.O. hanya bisa menangis di dalam hati Tangan yang tadi diulur begitu saja terhenti di tengah jalan Ia terpaku sejenak dan akhirnya dengan lesu sudah kembali ke sebelah dirinya Li Tian Kau B.E. Tai yang melihat musuh besarnya sudah mempelototkan matanya Demikian juga dengan dirinya Li Tian Kau yang masih penasaran terhadap bocah ini Telah membentangkan besar-besar matanya memandang ke arah si pemuda Dua orang berpadang pandangan sekian lama dengan tidak berkata-kata Bu Siang Siang Ong yang sudah lama mendengar nama besarnya B.E. Tai sudah berteriak ke arah si pemuda B.E. Tai, jangan kau lupa Li Tian Kau masih mempunyai hutang banyak jiwa kepada O.E. San P.E. Kami Yang ciampu artikan ialah Tanja B.E. Tai dengan tidak menoleh lagi Li Tian Kau telah mengutungi kedua kaki ayahmu yang dicemperungkan di dalam sumur kematian Maka kau hanya berhak untuk mengutungi kedua kakinya Jahanam ini juga Tapi karena Li Tian Kau telah membunuh bersih semua Tosu O.E. San P.E. di kelenteng Sam Cheng Kuan Maka akulah yang berhak untuk menamatkan riwayat hidupnya Sambung Bu Siang Siang Ong dari belakang B.E. Tai sudah segan banyak cincong lagi Seret pedang Cho A. Ong Kiam sudah dikasih bekerja dan dibarengi oleh suara jeritanya Li Tian Kau yang menyayatkan hati Kutunglah kedua belakang kakinya si manusia serigala yang berkulit domba ini Bu Siang Siang Ong tidak percuma menjadi tokoh tunggalnya partai O.E. San P.E. begitu melihat B.E. Tai berhasil mengutungi kedua kakinya Li Tian Kau Dan menggunakan waktunya sang musuh jatuh pingsan ia telah menusuk dan kret dadanya Li Tian Kau sudah tertembus oleh pedangnya si pelajar pedang tumpul yang dipinjam oleh Bu Siang Siang Ong Gotong Sin Kho semua dibuat kesima melihat perubahan yang secepat ini Untuk memberikan bantuannya ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali Sewaktu ia engah dan tersadar, suaminya yang kedua juga, terpatunglah janda kembang ini di tempatnya dengan tidak dapat berbuat sesuatu apa Tapi tiba-tiba Gotong Sin Kho yang sudah menjadi putus asa menjadi nekat, dicabutnya pedang di pinggangnya dan segera mengarah lehernya sendiri untuk membunuh diri Biar bagaimana, Xiao Beng yang tetap masih anak gadis orang juga, maka melihat gerakannya sang ibu yang dua kali mengalami kematian suami ini Sehingga menjadi nekat bunuh diri menjadi kaget dan menjerit sambil memeramkan matanya Jika belum waktunya untuk mati, biarpun ia gantung diri pun tidak akan mati juga bertepatan Dan dengar gerakannya Gotong Sin Kho tadi tiba-tiba benda putih sudah melayang membuat pedangnya Gotong Sin Kho terpental pergi dibarengi oleh datangnya satu suara Niko yang menyebut Buddha, On Mi Tzu Hout Sebentar saja terlihat seorang Niko berbaju putih dan lompat turun ke sana Dan dengan gerakan yang cukup sebat, Niko ini sudah mengangkat dirinya Gotong Sin Kho untuk dibawa pergi lagi Kedatangannya Niko baju putih ini sangat mendadak sekali, tapi walaupun demikian matanya B.E.Tai sudah Segera mengenali siapa adanya Niko baju putih ini, maka ia sudah menjerit, cepat memburu dan menubruk Ibu, serunya memilukan Sayang Niko nuha baju putih juga sudah bergerak cepat dan meninggalkan tempat tadi sehingga membuat B.E.Tai menubruk tempat kosong B.E.Tai menjadi penasaran, ia sebetulnya sudah siap mengejar lagi atau tiba-tiba kupingnya sudah dapat menangkap satu suara yang sepertinya mu kecilnya Anakku baik-baiklah menjaga ayahmu, ibu sudah mensucikan diri masuk agama Dan janganlah kau mengganggunya lagi Ternyata Niko berbaju putih yang telah menolong dirinya Goutong Sin Kho dari kematian tadi memang betul ibunya B.E.Tai si bunga teratai dari Tian San yang telah mensucikan diri menjadi Niko Dan begitu melihat Seng anak datang menubruk, ia sudah lari pergi takut jika sampai terjadi tangis-tangisan di antara ibu dan anak yang telah lama tidak bertemu itu Dan inilah ada pantangan agamanya yang melarang setiap muridnya mengingat soal-soal yang lama lagi Maka si bunga teratai dari Tian San sudah menggunakan ilmunya menyampaikan suara dari jarak jauh berkata kepada anaknya mencegah Seng anak mengejarnya lagi B.E.Tai menjublek di tempatnya dan memandang ke arah lenyapnya perahu kecil yang ditumpangi oleh Seng ibu dan Goutong Sin Kho berdua Xiao Beng Eng juga hanya dapat mengucurkan air mata memandang ke arah lenyapnya bayangan Seng ibu yang bernasib buruk itu Demikianlah pertemuan di pulau Goutong ini berkesudahan dengan drama sedih XXV Penutup cerita Tiga tahun kemudian Tanda petik Di daerah bongsan di bekas perkampungan Kui In Chun sudah dibangun pulau perkampungan baru lagi Di sana di bekas pekarangan terlarang sumur kematian telah ditutup untuk selama-lamanya Sayup-sayup masih terdengar suara suling berkumandang di angkasa Tiga baris tosu dan tiga baris gadis-gadis berpakaian putih sedang berkabung mengenangkan jasa-jasanya orang yang belum lama meninggal dunia Mudah untuk diduga, tiga baris tosu adalah para imam yang didatangkan dan Hoasan C.E. Tian Koan Dan dengan sendirinya, tiga baris gadis berpakaian putih adalah para gadis Kim Choa Bun yang didatangkan dari puncak Shokli Hong Hari itu adalah hari yang ketiga dari kematiannya B.E. Chin C.E. yang menjadi ayah dari bekas ketua partai Hoasan P yang ke-26 Atas permintaannya B.E. Chin C.E. sendiri B.E. Tai telah mengubur mayat ayahnya di dalam sumur kematian yang sudah lama terkenal akan keseruannya Terlihat si pemuda gagah, B.E. Tai, mendungakan kepala tidak jauh dari sumur kematian yang kini sudah diuruk sama rata dengan tanah lainnya Memandang ke langit biru dengan awan putihnya yang sebentar-bentar berubah bagaikan penghidupan manusia yang tidak tenang di dalam dunianya Dan jauh di atas puncak gunung bungsan terlihat dua nikau yang berparas cantik berpakaian putih Masing-masing di dalam hati sudah memuji Buddha dan berkata On me too hot Mereka termenung sekian lamanya dan akhirnya pun sudah lenyap meninggalkan semua orang di bawahnya yang sedang berada di dalam kesibukannya Mulai sejak itulah di dalam perkampungan Kui Inchun tinggal si pemuda gagah dengan istri-istrinya yang cantik-cantik Mereka adalah B.E. Tai, Xiao Bengeng, I.S. Yao Yeu, dan Kim Cho A. Gyokli berempat Dan, demikianlah akhirnya cerita seruling Kumala Tamat